Halo adik-adik sekalian, kali ini saya akan membahas tentang form pengisian pada link penerimaan anggota polri. Pertama kita masuk pada link, kemudian kita pilih bintara akpol atau tamtama, kemudian kita klik daftar maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik ikon word, maka filenya akan terdownload. Setelah filenya terdownload, maka kita buka file yang sudah kita download. Ketika kita membuka file yang sudah kita download, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada pemberitahuan bawah harap diperhatikan. Yang pertama, silakan mengisi berkas perseratan di bawah ini, kemudian cetak dan diserahkan ke panda atau sub panda atau peban rim dengan jumlah 4 rangkap. Kemudian khusus surat permohonan menjadi anggota polri, yaitu ditulis dengan tinta warna hitam di atas kertas folio bergaris bermaterai 10. Kemudian ditulis oleh peserta atau pelamar menjadi anggota polri. Kemudian menggunakan huruf balok tanpa coretan atau dihapus. Ketika salah menulis ada coretan atau dihapus, maka lebih baik ditulis dengan baru lagi atau ditulis yang terbaru dan yang lama dihapus saja. Kemudian ini form permohonan menjadi anggota polri. Di sini saya mencoba memberikan contoh penulisannya dengan mengetik. Akan saya buatkan video berikutnya dengan form yang sudah ditulis tangan. Pertama kita tulis kota. Kemudian tanggal pembuatan atau tanggal kita tulis. Dan bulan. Sini kopnya kepada kepala kepolisian Republik Indonesia UP Panitia Penerimaan di Kota Anda atau Panitia Panda. Terima kasih telah menonton! Kemudian kita masuk pada pengisian data. Yang pertama itu nama. Di sini kita menulis nama lengkap kita. Sesuai nama pada KTP, ijasa, dan akta lahir. Kemudian masuk pada tempat tanggal lahir. Kemudian di bagian bawah ada agama dan suku bangsa. Kemudian yang bagian terakhir pendidikan. Pendidikan di sini pendidikan terakhir. Jadi khusus yang masih SMA berarti diisi SMA. Kemudian khusus yang sarjana untuk pelamar sarjana berarti ditulisnya sarjana S1 atau D3. Kemudian alamat dan kode pos. Alamat dan kode pos di sini kita sesuaikan dengan alamat yang ada pada KTP kita di mana kita tinggal. Perlu diperhatikan bahwa contoh form pengisian permohonan menjadi anggota Polri ini saya ketik karena tidak ada kertas. Ini seharusnya ditulis pada kertas folio bergaris. Terima kasih. Kemudian masuk pada pojok bagian bawah. Jangan lupa ditulis nama lengkap kalian. Kemudian nanti ditempelkan materai 10 ribu. Kemudian ditanda tangani oleh pelamar itu sendiri. Pada surat persetujuan orang tua atau wali. Di sini surat persetujuan orang tua atau wali kita mengisi nama orang tua asli atau yang menjadi wali kita pada saat kita melaksanakan seleksi atau mendaftar untuk penerimaan calon anggota Polri. Di sini ada nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat. Alamat di sini sesuai alamat KTP ya. Perlu diketahui bahwa form ini hanya sebagai contoh. Jadi alamat yang diisi di sini beda alamat orang tua dengan alamat saya. Karena saya sekarang sudah pindah dan memang berdomisili di wilayah sekarang dan orang tua saya di tempat lain. Lalu di sini masuk ke hubungan keluarga dengan calon peserta. Tes. Di sini jika orang tua kita yang diisi datanya maka statusnya anak kandung. Jika wali berarti statusnya sebagai apa? Kepenakan atau sepupu. Kemudian kita cantumkan nama kita, nama peserta di sini di kolom berikutnya itu nama, tempat, tanggal lahir, sama alamat. Usahakan alamatnya semua sama, tidak ada perbedaan. Baik form lembaran pertama dan seterusnya. Kemudian masuk bagian berikut, bagian pojok kanan bawah. Jangan dilupa ditulis di sini tempat kalian atau kota kalian kemudian tanggal bulan tahunnya. Kemudian nama pada bagian bawah, jangan dilupa nama orang tua di situ yang bertanda tangan. Kemudian mengetahui lurah atau kepala desa. Jadi diusahakan diketahui dulu nama lurah atau kepala desanya jika ada nip, berarti nipnya di bagian bawah. Lalu masuk pada bagian surat pernyataan belum pernah menikah. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap, peserta, kemudian tempat, tanggal lahir, suku, agama, dan alamat. Usahakan datanya semua sama dengan form yang di atas. Terima kasih. Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pertama Anggota Polri. Di sini disarankan untuk mengganti nama polda sesuai daerah masing-masing. Jadi di sini saya ganti sesuai daerah demisili saya. Kemudian yang bertanda tangan di bawah ini, isi nama lengkap, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir juga. Di situ ditulis SMA, kemudian alamatnya sesuai KTP. Kemudian yang di bagian bawah atau poin kedua ada kepala kepolisian daerah, berarti nama polda diganti lagi dengan Maluku Utara atau nama daerah polda sesuai polda masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian lanjut di bagian bawah, di situ juga ada kuota polda yang harus diganti, berarti diganti sesuai kuota daerah masing-masing atau ibu kota provinsi. Kemudian pada hari-hari di mana anda mengisi atau menulis form ini, kemudian tanggalnya. Jangan lupa ditulis pihak pertama nama lengkap anda, kemudian ditempelkan materai lalu ditanda tangan. Pihak kedua kepala kepolisian daerah, nama polda di situ ganti lagi, di situ di Maluku Utara sesuai daerah atau tempat anda demisili. Kemudian di bawah diganti, sebenarnya di pihak kedua di sini digantinya atas nama kepala kepolisian daerah Maluku Utara, Karo SDM. Seharusnya Karo SDM seperti tahun kemarin juga Karo SDM. Jadi kalian harus mengetahui nama Karo SDM daerah di mana anda melakukan pendaftaran. Terima kasih. Lalu masuk pada surat pernyataan tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas. Yang bertanda tangan di bawah ini berarti isi nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, lulusan, sama seperti bagian-bagian atasnya. Jadi pengisiannya sama seperti bagian atas. Jadi untuk semua lembarannya, semua sama pengisiannya, cara pengisiannya sama. Yang diganti di situ hanya permohonan menjadi anggota polri di mana harus ditulis tangan oleh peserta di kertas folio. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.